Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Moloss Kali ini kita akan melanjutkan gameplay Hot Flipper lagi Oh iya, DVD sebelumnya kita udah ngebersihin garasi ya teman-teman Terakhir sih ya Oh, udah ada yang subscribe Oh iya, sebelum kalian menonton video ini Bagi yang belum subscribe, kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman Dan jangan lupakan nyalakan lonceng notifikasinya Agar gak ketinggalan video-video atau live streaming terbaru ya teman-teman Thank you ya semuanya Dan jangan lupa like juga ya Let's go, kita masuk saja ke dalam game ya Oke, kita sudah masuk ke dalam game ya teman-teman Langsung saja kita cek laptop dulu ya Soalnya di laptop ada email teman-teman Nah Kita harus Benarin Amada Johnson dulu ya Habis itu kita langsung ke Baby on the Way Apa itu Baby on the Way? Apakah kita harus buat ruangan bayi? Ruangan bayi? Iya, nanti kita lihat saja nanti Kita langsung ke misi pertamanya dulu ya teman-teman Let's go! Oke, kita sudah masuk ke dalam rumahnya ya teman-teman Disini udah ada misi pertama lagi aja Disini kita harus ngebenarin electrical outlet Itu apa ya? Stop kontak kalau gak salah Mana ya stop kontak? Di belakang lemar ini gak sih? Enggak nih, kosong di belakang Disini di lampu Gak mungkin ada stop kontak di atas ini sih Oh ini nih Assemble Kita benarin dulu Kita buka bautnya Baru kita lepas Ini kita ini Nah Kita Bautnya yang dibuka Kita Tarik Nah Uh Oke, kita harus memasang-masang kabel ya teman-teman Oke, kabel yang ini Oke, kabel yang terakhir Oke, kita pasang kembali dan pasang skrupnya kembali ya teman-teman Yang pertama dan yang kedua Oke, tinggal pasang penutupnya Oke, pasang bautnya lagi Sudah selesai Kita lanjut ke misi selanjutnya Apakah disini ada misi? Oh, disini kita misinya harus mengecat rumah amaran dengan Avenger and Grey Avenger tuh apa ya? Nanti kita lihat di ini ya Oh, Avenger, amaran Avenger Oh ini Berarti warnanya warna-warni gitu ya Sama Grey Oke Terus cara ngecatnya Oh, kita udah punya catan ya remon Kita Berarti kita selang-seling gitu ya Biar kayak zebra gitu ya Ini kursinya kita geserin dulu Supaya biar bisa kelihatan belakangnya Nah Mari kita mengecat Kita ngecatnya dari ujung sini dulu Nah, kita selang-seling saja ya teman-teman ngecatnya Nah Yup Kita butuh nge-revel lagi cat kita Yoi Nah, kita ngecat disini Eh Ini nanti bisa dicatkan Oh, bisa-bisa Terus kita ngecat yang disini Jadi kayak bentuk ini ya Teman-teman apa Bentuk domino gitu ya Biar lucu gitu ya Selang-seling Nah Kita baru ini Terus kita Ini Sepertinya ini butuh memakan waktunya lama Jadi aku butuh speed run lagi ya teman-teman di game ini Let's go Terus kita oke teman-teman jadi ya seperti ini tapi aku belum selesai ya kenapa ini 88 persennya padan semuanya udah pada di chat sih apa yang kurang gitu ya udah deh segini dulu aja deh 88 persen ya soalnya aku ngecat-ngecat yang disini malahan poinnya berkurang tambah banyak gitu ya nggak apa-apa deh kurang 12 persen doang Oh ya di sini juga bisa dijualin guys chat-chat yang kurang ini yang masih banyak gitu dijualin lagi koridor bedroom di sini udah semua udah beres ini udah beres oh ya udah semuanya di sini oh di sini mah benarin electrical ini ya di sini berarti berarti kita harus nyari sih electrical ininya stop kontaknya kita takutnya ada di sini di sini nggak ada di sini coba nggak ada kita harus mencari-mencari electrical dust teman-teman disini gua curiganya di belakang tempat tidur nggak sih nggak ada sih oke di sini nggak coba di sini nggak ada nanti kita rapi-rapiin dulu deh Oh ini nih baru kelihatan oke kita bongkar dulu iya udah busuk banget ya ininya ya istapontaknya udah kebakar kayak kita ganti sama yang baru termasukin ini pleng asam kita masukin kabelnya eh enak banget ya setis supaya gitu loh mas masukinnya tuh oke kita masukin lagi pleng terus kita pasang bautnya lagi alias kru oke kita taruh dan scoop yang terakhir let's go akhirnya beres teman-teman nice nice kita pindahin dulu takutnya pecah nah kita pingin kesini lagi nah setelah kontaknya kita agak ini deh biar ini eh cukup ya kira-kira mejanya cukup kita ini dikit biar pas oke ini agak munduran nah baru pas kan ukurannya sekarang oke terus kita pasang potnya satu lagi up ini agak kurang simetris kita pasin sama disini oke nice sekali teman-teman sudah beres ya Amanda oke semuanya sudah beres dan kita selesai komplit cuma 94% doang ya 6% nya yang cacet itu let's go akhirnya sudah selesai juga kita lanjutin ke misi berikutnya yaitu tentang misi membangun ruangan khusus bayi mungkin langsung saja oke kita sudah masuk ke rumahnya teman-teman dan rumahnya belum apa-apa udah berantakan aja ya tampilin sampah-sampahnya dulu teman-teman terus kita bersihin beberapa kotoran nah udah udah bersihin disini juga kita bersihin yuk ini juga kita bersihin yang di karpet biasa kotornya aku pengen lihat belakangnya ini dulu deh kotor atau enggak Oke bersih Oh yang disini mungkin nanti sini nah dan yang disini Oke semuanya sudah beres kita balikin lagi ke posisi awal yang disini menurunkan dikit nah nah kurang ini kurang apa Oh ya ish Oke kita buang-buang sampahnya dulu Wow kotor banget asli Oke kita bersihin bersihin sampah-sampah Oke udah semua ih belum 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 ini ih ih kotor banget guys asli guys jaga kebersihan ya guys di rumah kalian gitu kalau ada sampah ambil gitu ke tempat sampah gitu ya ih nanti takut jadi banyak kecoa soalnya Oke kita bersihin teman-teman kesini nah nanti pojok-pojokan kita bersihin juga nih yang kayak gini-gini oke dikit lagi yep kasurnya ininya oke di sini juga ih 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 up nah udah bersih semua hmm apalagi ya 74 persen Oh ini meja-meja ih nah udah semua 83 persen terima kasih sudah subscribe Oke nah ini kotor nih jendela nah kita tinggal besin jendela sekarang well 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 weng oke dan semuanya udah bersih ya jendelanya masih harus banyak yang dibersihin dan disini masih ada yang kotor ya apa kira-kira yang kotor kita lihat lihat kalau kita pojok-pojokannya ya cek kita cari tahu apa yang bikin kotor tuh di sini bersih Oh ini nih jendela ini nih belum berbersih tak ada di pojok-pojokannya kan kotor gitu ya jadi aku kurang tahu tadi apa yang mau dibersihin oke kita pasin dulu hmm yip nah kemana sapu nah yip berarti di bagian-bagian jendela juga ada yang beberapa yang kotor ya nah kayak ini nah oke kita bersihin jendela teman-teman jendela ini emang harus sedikit teliti ya kalau nggak teliti agak susah sih nah udah bersih next oke tadi lagi aja ya teman-teman bersihin ya push mantap jiwa nah itu tuh ada yang belum nih aku ambil nah yang kayak gini-gini nih sisa-sisa kita harus teliti oke oke nice udah bersih tinggal jendela yang ini ya terakhir let's go seperti biasa di pojokan yuk nice nice nah udah bersih semua udah selesai disini kita lanjut ke ruang berikutnya wah berantakan banget di kamar oke Oke kita bersihin Semuanya Kotor banget Ini kayak ruangan Ruangan suami istri Keluarga ruangan 32% Nah ini masih kotor Terima kasih yang sudah subscribe Nah disini juga nih Kotor Kotor banget Nah disini Sampai bersih nih Masih ada kotor-kotor pinggir-pinggir 79% Coba kita Lihat Kasurnya kotor gak sih Nah ini jendela-jendelanya 89% Tinggal ini 93% Mana lagi ya Oke ini tuh harus teliti guys Kita gak bersih-bersih Oh ini nih Oke udah semua Baru kita bersihin jendela Seperti biasa lagi Oke satu jendela lagi Nah ini kecil enak Oke semuanya sudah beres di kamar ini Kita lanjut ke Itu bukan Itu ruangan luar Ruangan terakhir Kamar mandi Clean the window Sama clean kotoran Oke siap Kita bersihin semuanya Tentu pintu pintunya Biar keliatan Bercak-bercak Apa ini bercak-bercak Ngapain di kamar mandi Kok banyak bercak-bercak Oke Ihhh 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 Kotoran semua isinya Ini kak Nah ini kita beres Disini juga nih Ini juga Jendela Nah ini Oke Pujukan sini nih Agak susah nih Yuk Nah Hehehe Aku nyangkut guys Nah disini nih Oke Yuk Apalagi ya Hehehe 2% lagi loh Mana ya Ini ke toilet Atau ini kayak Nah Jendela Mana lagi ya Ini bercak-bercak Nah Kecil Banyak Ini udah Waduh Tinggal ruangan bayinya ya Terakhir Nanti kita beli ini berarti Oke Ruangan bayi mau diapain guys Kita bersihin dulu awal-awal Pake pelan Rup Ruangan bayi mah harus soft kali ya Warnanya Warna pink Kayak gitu Biasanya Laki-laki biru Biasanya Atau Merah Wih Merah mah jadi Anak metal ya Metal Oke Kita bersihin dulu Yep Oh ini Sisa-sisa di tembok Agak susah juga ya Bersini Nah udah Laki-laki biru Laki-laki biru Apa ini cairan apa Warna kuning-kuning Kencing bayi Yang disini Yang disini Di radiatornya Kita bersihin dulu Deme Tepuk Laki-laki biru Tepuk Sampai 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 99% 1% nya lagi dimana guys ini curiga di pojokan yang ini nih nah kan bener clean the window jendela dulu cari atas weeeeng mantep oke nice terus kita butuh oke banyak banget pekerjaan disini kita butuh pastel pink warna ini aja eh pastel pink mah harus yang gede ya soalnya ruangannya gak cukup gede gitu nah kita mulai mengechat ya ke teman-teman berarti kita langsung pake cara tepuk tangan saja biar beres 1 2 3 oke sudah jadi teman-teman sudah rapi sudah di chat let's go kita langsung saja beli apa lagi teman-teman baby coat oke nah kita beli keranjang bayi weeeweewee kita keranjang bayi biasanya dekat dekat-dekat jendela gak sih biar terkena sinar matahari gitu ya eh tapi terlalu panas juga kalau terkena sinar matahari berarti kita agak pojokan aja eh jangan terlalu ini deh jangan terlalu mojok kesetrum bayi ada colokan listrik soalnya terus apalagi oke ini kayak lemari ya kita lemari pasang sini ini depan belakangnya sama kan eh beda-beda berarti ini depan ini agak kepojokan aja biar bagus nah terus oke kita butuh kabinet nah kabinet baru disini di dekat jendela tembun dora nah terus beli apa lagi terus beli ini nah ini buat si bunda kecilnya ini duduk-duduk gitu ya sambil dekat sini deh yoi keren banget oke ini kalau misalnya dipindahin kesini bagus gak sih enggak sih ketutupan jendela ya teman-teman saya jangan-jangan oke ya rapi kayak gini oh aku ngerti ini kita pasangnya disini aja deh nah nah ya ini baru dipojokan sisain space buat kabelnya masuk ya nah di bayinya di tc-nya aja deh bayi tuh butuh sinar matahari soalnya nah ini disini biar si emaknya nanti kalau duduk bisa sambil ngecas gitu nah ini agak mundur dikit nah baru estetik nah ini bisa dipindahin sih jadi biar bagus aja gitu kita majuin dikit biar pas oke ini lemarin cukup gede terima kasih sudah subscribe sudah perfect oke akhirnya beres juga teman-teman pekerjaan kita semua oke ini sudah bersih udah semuanya ini complete the job semua oke deh waktunya kita selesai wah akhirnya beres banget ya teman-teman pekerjaan kita udah dua mission tadi ya pertamanya Amanda yang kedua yang ruangan bayi itu dan tadi aku pengen menghias ruangan kita ya menurut kalian bagusnya ruangan ini nanti di chat warna apa guys komen di bawah ya kalau kalian suka sama game ini please bang warna kuning atau bang warna merah terus dikasih hiasan apa lagi gitu biar bagus ya soalnya rumah kita masih kotor sih berantakan gitu ya oke deh kita akhiri dulu video kali ini makasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir dan makasih juga yang sudah like dan makasih juga yang sudah subscribe atau yang baru join ke channel ini kita akhiri dulu video kali ini dan sampai jumpa teman-teman see you next time bye bye semuanya semuanya